Landasan yang kedua, kamu akan dipertanyakan, anda akan dipertanyakan di alam kubur, apa agamamu? Maka anda menjawab, Islam adalah agamaku. Apa itu Islam? Apakah anda seorang Muslim? Jelaskan kepada aku apa itu Islam? Jawabannya adalah, Islam adalah bersandar, menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah SWT, di dalam tiga macam, tiga macam tawhid, dan tidak menjekutukan Allah SWT sedikitpun. Kemudian seorang Muslim juga harus tunduk kepada Allah SWT dengan menaatinya. Jika ada seorang Muslim yang tidak melaksanakan sholat, maka dia bukan seorang Muslim. Karena seorang Muslim harus tunduk kepada Allah dengan ketaatan, yaitu dengan mengerjakan sholat. Kemudian seorang Muslim juga harus berlepas diri dari orang-orang kufar dan muslikin dan agama mereka. Tidak menyerupai mereka sedikitpun. Agama ini ada terbagi menjadi tiga derajat. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Dan tingkatan yang kedua, yang lebih tinggi dari tingkatan yang pertama adalah Al-Iman. Dan tingkatan yang ketiga, dan ini lebih tinggi adalah tingkatan Al-Ihsan. Arkan Al-Ihsan memiliki lima rukun. Sementara Al-Ihsan memiliki enam rukun. Sementara Al-Ihsan adalah memiliki satu rukun.